Pendekar aneh jilid 16. Bagjian. 40 salah mengenali orang. Dengan perasaan tertindih, di antara tiupan angin, sayup-sayup ia seperti masih mendengar suara roda kereta. Tak lama kemudian, di sebelah timur terlihat sinar merah dan fajar mulai menyingsing. Sesudah melewati gunung, dusun, kota-kota dan sungai-sungai, sambil melawan hawa dingin, hari itu Li Ite tiba di Gokoan dan tiga atau empat hari lagi, ia akan sampai pada tujuannya, yaitu kota Tiang'an. Karena sudah mendekati kota raja, jalanan sudah agak ramai dan sepanjang jalan terdapat warung arak. Kira-kira tengah hari, karena khas dan lapar, ia turun dari tunggangannya dan masuk ke dalam sebuah warung arak untuk menangsal perut dengan arak dan daging kerbau. Ia adalah tamu satu-satunya dan si pemilik warung arak menyambutnya dengan hormat dan ramah tamah. Mendengar Li Ite ingin pergi ke kota raja, si pemilik warung arak tersenyum seraya bertanya, apakah Loh Sian Seng pergi ke Tiang'an untuk memegang pangka? Bukan, jawabnya. Aku sudah tidak mempunyai kegembiraan lagi, karena setiap tahun gagal dalam ujian. Loh Sian Seng jangan berkata begitu, kata si pemilik warung arak dengan suara membujuk. Dulu, sesudah berusia 80 tahun, barulah Ciu Kong bertemu. Dengan Bun Ong. Orang tidak boleh merasa kecewa karena menghadapi kegagalan untuk sementara waktu. Li Ite tertawa. Pada zaman ini, di dalam dunia tidak ada Bun Ong dan aku pun bukannya Ciu Kong, katanya. Di samping itu, jika bisa mendapat penghidupan yang sederhana, aku sudah merasa puas. Untuk itu ku rasa Loh Sian Seng boleh tak usah khawatir, kata pula si pemilik warung arak dengan para sungguh-sungguh. Orang-orang terpelajar dalam kampung ini sering mengatakan, bahwa meskipun Kaizar sekarang hanyalah seorang wanita, tapi beliau sangat bijaksana dan pandai sekali menggunakan orang-orang yang sungguh-sungguh berkepandaian. Hanya sayang, Loh Sian Seng tidak ingin menjadi pembesar negeri. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, sekarang tiangan lebih ramai daripada dulu dan rakyat mudah mencari makan. Mendengar keterangan itu. Li Ite lantas saja ingat ejekan Hian Song yang mengatakan mau ke tiangan untuk melihat apakah ibu kota itu sudah menjadi kebun jagung atau tanah sawah. Sesudah bengong beberapa lama, barulah ia bisa berkata, terima kasih atas keteranganmu. Sehabis berkata begitu, dengan tangan mencekel cawan arak, ia mengawasi gunung-gunung yang berbaris di sebelah kejauhan. Melihat tamunya mengawasi gunung, pemilik warung arak itu berkata lagi sambil tertawa, Jika ingin, Loh Sian Seng boleh mendaki gunung itu untuk melihat-lihat peninggalan zaman dulu. Ada apa yang menarik hati tanya Li Ite? Gunung ini adalah siu yang santeng tersohor dan sampai beberapa tahun yang lalu, para pelancong sering sekali naik ke atas untuk meilat-lihat peninggalan Pek Ie dan Syok Chee, jawabnya. Tapi selama 1-2 tahun ini, jarang ada yang naik ke atas. Menurut sejarah, Pek Ie dan Syok Chee adalah sastrawan ternama pada zaman permulaan kerajaan Chiu. Waktu Chiu Buong menggerakkan tentara untuk menyerang negara siang, mereka pernah coba mencegah niatan kaisar Chiu itu. Gunung ini adalah siu yang santeng tersohor dan sampai beberapa tahun yang lalu, para pelancong sering sekali naik ke atas untuk meilat-lihat peninggalan Pek Ie dan Syok Chee, jawabnya. Belakangan, sesudah siang dimusnakan oleh Chiu, mereka sungkan makan nasi kerajaan Chiu dan menyembunyikan diri di Syiu Yang San. Mereka hanya makan daun-daun dan akhirnya mereka mati kelaparan. Mendengar keterangan itu. Li Ite berkata dalam hatinya, pada zaman ini manusia yang seperti Pek Ie dan Syok Chee sudah tidak ada lagi dalam dunia. Tidak heran, bahwa makin lama makin jarang yang menengok peninggalan ia. Tapi, meskipun di dalam hati ia memikir begitu, terhadap sinem milik warung arak ia berkata, sebenarnya aku ingin sekali naik ke atas, tapi karena bekal sudah hampir habis dan perlu buru-buru tiba di tiangkan, aku tak dapat mewajudkan niatan itu. Selagi omong-omong, datang seorang tamu lain, seorang busu, ahli silat, yang masih muda. Li Ite agak terkejut karena muka orang itu seperti juga tidak asing baginya. Di mana aku pernah bertemu dengannya tanyanya di dalam hati. Di lain saat, ia tersenyum sebab baru mandusin, bahwa potongan badan dan roman orang itu agak mirip dengan dirinya sendiri. Orang itu mengenakan pakaian mewah dan menunggang seekor kuda yang sangat bagus, hanya badannya kurus dan parasnya pucat, seperti orang lagi sakit. Begitu masuk, ia minta tiga kati arak putih dan dua kati daging kerbau. Didengar dari suaranya yang nyaring dan penuh, ia bukan seorang sakit. Orang ini kelihatannya memiliki ilmu silat yang cukup baik, pikir Li Ite. Mungkin sekali, pucatnya adalah pucat yang wajar. Sesudah pemuda itu menceguk satu-dua cawan arak, si pemilik warung arak, yang ramah tamah, mendekati dan bertanya, apakah siangkong mau pergi ke tiangan? Benar, jawabnya sambil mengangguk. Kebetulan sekali, Loh Sian Seng pun ingin pergi ke tiangan, katanya pula seraya menunjuk Li Ite. Kalian boleh jalan bersama-sama. Pemuda itu berpaling ke arah Li Ite dan menyoja sambil bangun berdiri. Bolehkah aku mendapat tahu si dan nama Loh Sian Seng yang mulia tanyanya? Li Ite lantas saja memberikan nama samaran dan balas menanyakan nama pemuda itu. Siau T.E. Sitio, bernama Cie Kie, jawabnya. Aku kelahiran Sucuan Barat, Kampung Biaisan. Apakah Loh Sian Seng datang di kota raja atas panggilan kaisar? Atas panggilan kaisar menegas Li Ite. Belum lama berselang, kaisar telah mengeluarkan firman dan memerintahkan pembesar-pembesar setempat mencari orang-orang pandai dan mengirim mereka ke kota raja untuk diberi pangkat, menerangkan Tio Cie Kie. Apakah Loh Sian Seng masih belum tahu? Li Ite tertawa. Aku seorang bodoh, mana bisa aku mendapat panggilan kaisar katanya. Aku datang di tiangan untuk mencari sesuap nasi. Apakah kedatangan Tio Heng atas panggilan kaisar? Cie Kie tertawa terbahak-bahak. Aku pergi ke tiangan untuk menjajal peruntungan, katanya. Cie Keng memberontak diang Ciu. Jika secara kebetulan aku dapat membuat pahala di medan perang, anak istriku akan turut mujur. Kalau begitu, Tio Heng ingin bekerja dalam ketentaraan, kata Li Ite. Angan-angan Tio Heng sangat besar dan aku merasa kagum. Perkataan itu mengandung nada sindiran, tapi Cie Kie agaknya tidak merasakannya. Li Ite yang sangat ingin mendengar keadaan peperangan, lantas saja berkata aku dengar Gou Kokong Cie Keng adalah seorang jenderal yang pandai menggunakan tentara. Sekarang kaisar mengumpulkan serdadu. Apakah keadaan di medan perang sudah sangat genting? Tio Cie Kie tertawa besar. Tentara Cie Keng tidak seberapa besar jumlahnya dan ia pun tak punya panglima pandai. Mana bisa ia berhasil katanya dengan suara menghina? Ku dengar, Tian Ho Pie He telah mengangkat Li Haui Te Chiang Kun sebagai Toa Chong Kuan di jalanan yang ciu dan dengan membawa 30 laksa serdadu, Li Chiang Kun sudah bergerak ke jurusan selatan. Di samping itu, beliau juga sudah mengangkat Yota Yu Chiang Kun sebagai Toa Chong Kuan di jalan ke Kang Lam dan Yu Chiang Kun sekarang sudah memusatkan bala tentaranya di daerah Keng Hoai. Akhirnya Tian Ho Pie He sudah menarik pulang Tia Bu Teng Tai Yu Chiang Kun dari Sian Ie dan Tia Chiang Kun sudah menerjang ke selatan dengan 10 laksa tentara. Digencet oleh 3 pasukan yang berjumlah begitu besar, andai kata Cie Keng mempunyai sayap, ia tak akan bisa terbang lagi. Sekarang kaisar mengumpulkan tentara untuk menghadapi lain kemungkinan dan sama sekali bukan untuk melawan Cie Keng. Mendengar keterangan itu, bukan menerasa duka dan kecewanya Li Ite. Li Hau Ite adalah Puyutong Kocow, Lian, dan saudara sepupunya sendiri. Bahwa Li Hau Ite rela menjadi panglima besar untuk menindas pemberontakan Cie Keng adalah kejadian yang sungguh diluar dugaannya. Karena mendongkol, paras Muka Li Ite lantas saja berubah dan sikapnya tawar. Perubahan itu telah dilihat oleh Tio Cie Kie yang juga jadi merasa tidak enak untuk beromong-omong terus. Sesudah makan kenyang, ia lantas saja bangun berdiri dan berkata seraya menyoja, sebab ingin buru-buru, siau te mau jalan duluan. Jika ada jodoh, kita akan bertemu pula di tiangan. Sesudah Cie Kie berlalu, barulah Li Ite membayar ruang arak dan daging dan lalu meneruskan perjalanannya. Sesudah berjai on beberapa lama, tiba-tiba ia dengar suara uuh-uh-uh tanda seru di sebelah kejauhan. Ia lantas saja melompat turun dari tunggangannya don memasang kuping. Biarpun suara itu kedengarannya tidak jauh, tapi sebab jalan gunung itu bebelit-belit, ia tak dapat melihat apa yang terjadi. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, ia segera berlari-lari ke arah suara itu suara panah pertandaan dan naik ke tempat yang tinggi. Ia memanjat sebuah batu raksasa dan lalu memandang ke bawah. Di lain saat, Ite, lihat Tio Cie Kie sedang memelok di sebuah lembah dan dari sebelah depan mendatangi beberapa belas orang yang mengaburkan tunggangan mereka dengan kecepatan luar biasa. Heran tanda seru katanya di dalam hati. Siapa sebenarnya Tio Cie Kie, sehingga sahabat-sahabat jalanan hitam, perampok, menggunakan begitu banyak orang untuk menjegatnya. Sementara itu, Tio Cie Kie sudah menahan kudanya dan di lain saat, belasan orang itu sudah berhadapan dengannya. Dalam dunia yang aman, berani sungguh kamu mencegat aku bentaknya dengan suara gusar. Dua lelaki yang rupanya menjadi kepala, lantas saja melompat turun dari tunggangan mereka dan berkata dengan suara hormat, Mohon Kongcu tidak menjadi gusar. Kami bukan perampok. Kalau bukan perampok, mengapa kamu mencegat aku tanya pula Tio Cie Kie. Majikanku mengundang Kongcu, jawab satu di antaranya sambil membungku. Siapa majikanmu tanya Tio Cie Kie. Kedua orang itu kelihatan heran dan untuk sejenak, mereka saling mengawasi. Apakah Kongcu sudah lupa pertemuan di puncak Kim Teng Tanya yang berdiri di sebelah kiri. Aku Tia Tong. Aku tak kenal kau bentak Tio Cie Kie. Kau salah mengenali orang. Tia Tong kelihatan bingung. Dalam pertemuan di Kim Teng terdapat banyak sekali orang, sehingga memang mungkin Kongcu tidak mengenali kami. Kata yang berdiri di sebelah kanan, sesudah bertemu dengan majikan kami, Kongcu tentu akan ingat segala apa. Pertemuan di Kim Teng menegas Cie Kie ngacau kau. Hayo Minggir. Aku ingin buru-buru meneruskan perjalanan. Apa kata orang yang berdiri di sebelah kanan? Kau. Tanda seru kau bukan Lee Kong Tio? Sehabis berkata begitu, ia mengawasi Cie Kie dengan mata membelalak. Tia Tong tersenyum, Yang Tulen tidak memperkenalkan diri, yang memperkenalkan diri, bukan Yang Tulen, katanya. Baiklah, kami menganggap saja Kongcu sebagai seorang Cie Kie. Tio To'aya, majikan kami mengundang To'aya, gila kau bentak Cie Kie dengan gusar. Menganggap aku sebagai orang Sityo. Aku memang Sityo. Kalau kau masih rewel, rasakan cambuku. Mendengar sampai di situ, Lee Ite mendusin. Mereka ternyata menganggap Tio Cie Kie sebagai dirinya sendiri, sebab dandanan dan paras muka orang Sityo itu agak mirip dengan dirinya. Ia lantas saja ingat, bahwa memang benar ia pernah bertemu dengan Tia Tong di puncak Kim Teng. Siapa majikan mereka tanyanya di dalam hati. Dicaci begitu, sikap kedua orang itu lantas saja agak berubah, mereka tidak begitu hormat lagi seperti tadi. Lee Kongcu, kata yang berdiri di sebelah kanan, Xiao Jin rela dicambuk, tapi biar bagaimanapun juga, kami mesti mengajak Kongcu pergi menemui majikan kami. Majikan kami telah memesan, bahwa biar apapun jua yang terjadi, Kongcu harus diundang. Tio Cie Kie meluap darahnya. Kurang ajar teriaknya. Siapa majikanmu? Apakah dia kaisar? Tiba-tiba Tia Tong berteriak, Cun Lui Tong Tee, geledek musim semi menggetarkan bumi. Hui Liyong Chaitian, naga terbang di langit menyambungi kawannya. Cie Kie heran bukan main. Benar-benar gila katanya. Siapa peduli Cun Lui Tong Tee Hui Liyong Chaitianmu? Tapi Lee Tee kaget bukan main. Mengapa? Karena delapan perkataan itu merupakan kata-kata rahasia, kod rahasia, yang digunakan oleh pihak pemberontak yang menentang Bu Chaitian. Siapa yang mengenal delapan perkataan itu, dianggap sebagai orang sendiri. Siapa yang memerintahkan mereka untuk menyambut aku tanya Lee Tee di dalam hati. Kok Sin Ong sedang pergi menyambut Tiang Sun Kun Liyang, guruku tidak bisa jadi, sedang Kwe Eam, sebagai seorang Perdana Menteri, tak mungkin mengetahui gerak geriku di dalam kalangan Kang O. Cie Keng berada di Yang Chiu dan Tia Buteng tengah memimpin tentara. Heran sungguh. Siapa majikan mereka? Tio Cie Kie yang tidak mengerti delapan perkataan itu jadi semakin gusar dan lalu mencaci mereka dengan berteriak-teriak. Dengan setulus hati menjikanku mengundang Kong Cu untuk mampir di rumahnya, tapi maksud yang baik itu. Disambut Kong Cu secara kurang pantas, kata Tia Tong dengan suara tawar. Kong Cu, sekali lagi aku ingin menanya, apakah benar kau tidak mau mengikut kami? Tak ada waktu bentak Tio Cie Kie. Aku perlu buru-buru ke Tiang An. Tiba-tiba orang yang berdiri di sebelah kanan tertawa dingin. Kalau begitu, cesas-desus yang tersiar merupakan suatu kenyataan, katanya. Li Kong Cu, kau ternyata sudah melanggar sumpahmu dan mengkhianati perserikatan. Bukankah kau mau pergi ke Tiang An untuk mengejar pangkat dan kemewahan? Sampai di situ, Tio Cie Kie tak dapat menahan sabar lagi. Binatang, kau sungguh kurang ajar teriaknya seraya menyabet dengan cambuknya. Untuk menyingkirkan diri dari sambaran cambuk, Tia Tong melompat ke belakang, tapi sebetul melompat, lebih dulu ia mendorong kuda Cie Kie, sehingga binatang itu terhuyung ke belakang beberapa tindak. Sambil membentak keras, Cie Kie meloncat turun dan waktu kedua kakinya hinggap di tanah, tangan kanannya mencekel cambuk, sedang tangan kirinya sudah memegang sebatang pedang pendek. Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia segera menyerang kedua lawannya. Tia Tong segera melayani dengan lohan sin kun, sedang kawannya mengeluarkan ilmu silat kinna ciu hoat. Mereka itu lihai sekali dan tanpa bersenjata, mereka masih bisa mengirim serangan-serangan yang sangat hebat. Tio Cie Kie juga memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, akan tetapi, karena harus melawan dua musuh, perlahan-lahan ia jatuh di bawah angin. Sesudah bertempur kurang lebih 30 jurus, sambil membentak, Kawan Tia Tong menghantam pergelangan tangan Cie Kie dengan pukulan kengtek toh pian, kengtek merampas pian. Hampir berbareng, Tia Tong meninju dan tinjunya tepat menghajar lengan lawan, sehingga pedang pendek itu lantas saja jatuh di tanah. Sesaat itu, kawan Tia Tong bukan saja sudah merebut cambuk Cie Kie, tapi juga sudah berhasil menotok jalan darah pemuda itu yang lantas saja tidak dapat bergerak lagi. Sesudah tertawa terbahak-bahak, mereka membelenggu kedua tangan Cie Kie yang lalu diikat di atas punggung kudanya. Sambil berteriak-teriak kegirangan, dengan kawan-kawan, mereka lalu membawa pemuda si Tio itu yang sudah menjadi orang tawanan. Li Ite terkejut. Mereka menganggap Tio Cie Kie sebagai aku, sehingga kekurang ajaran mereka ditujukan terhadap aku, pikirnya dengan perasaan mendongkol. Mengapa mereka mengatakan aku melanggar sumpah dan mengkhianati perserikatan? Ia sebenarnya tidak menyukai pemuda itu, tapi sekarang, sesudah Tio Cie Kie dipersakiti dan ditawan sebagai penggantinya, ia jadi gusar dan segera mengambil keputusan untuk menyelidiki soal itu sampai seterang-terangnya. Bagian. 41 Penculikan Yang Salah. Buru-buru ia turun ke bawah, ke jalan di mana tadi ia meninggalkan kudanya. Tapi tunggangan itu sudah menghilang. Kuda itu, yang dibeli di jalanan, hanya seekor kuda biasa dan hilangnya tidak menjadi soal. Maka itu, ia segera mengempos semangatnya dan mengubar dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Biarpun memiliki ilmu ringan badan yang sangat tinggi, Li Ite tidak dapat menyandak larinya kuda-kuda pilihan itu. Ketika ia tiba di mulut selat gunung, orang-orang yang dikejar sudah pergi jauh sekali. Apa yang masih bisa dilihat hanya beberapa titik hitam yang kemudian menghilang dari pemandangan. Ketika itu sudah senja dan sambil memanggul cangkul, para petani sudah mulai pulang dari sawah dan kebun mereka. Li Ite mencegat seorang petani tua dan dengan berlagak seperti seorang pelancong yang kesasar, ia menanyakan rumah penginapan. Jika Loh Sian Seng, Tuan, berjalan kira-kira 10 li lagi, kau akan bertemu dengan sebuah kota kecil dan di situ kau bisa mencari rumah penginapan, menerangkan si petani. Dia berhati baik dan sesudah mengawasi Li Ite beberapa saat. Ia berkata pula, Loh Sian Seng kelihatannya seperti seorang sastrawan dan mungkin sekali kau sudah capai dan lelah. Jika kau tidak mencela, kau boleh menginap di gubuku. Li Ite mengaturkan terima kasih dan berkata, kalau hanya 10 li aku masih kuat. Tapi aku merasa sedikit takut. Takut apa tanya si petani? Takut bertemu dengan penjahat, jawabnya. Si petani tersenyum. Pada waktu ini keadaan banyak lebih aman daripada dulu, katanya. Apapula tempat ini berdekatan dengan ibu kota dan ku rasa Loh Sian Seng tak akan bertemu dengan penjahat. Benar, kata Li Ite, selama beberapa hari, aku memang tidak pernah bertemu dengan penjahat. Tapi anehnya, makin mendekati tiangan, aku makin merasa tidak aman. Mengapa begitu? Barusan aku bertemu dengan serombongan penjahat yang telah menculik seorang pemuda yang ingin pergi ke tiangan untuk masuk dalam tentara. Benarkah, menegas si petani dengan suara heran. Apakah kau tidak melihatnya Li Ite balas menanya. Tadi, mereka malah lewat di sini. Oh, sekarang aku mengerti, kata si petani. Mereka itu adalah kaki tangan keluarga Pue. Sebab tunggangan mereka lari keras, aku tak melihat tawanan itu. Hektometer. Mereka memang sering menghina orang. Mungkin sekali pemuda itu bersalah terhadap keluarga Pue. Eh, Loh Sian Seng, jika kau tidak bermusuhan dengan mereka, kau tak usah takut. Siapa itu keluarga Pue? Kampung kelahiran Perdana Menteri yang sekarang ialah kampung kami ini. Bukankah Pue yang sendiri berada di kota Raja Sinsi yang sendiri memang berada di kota Raja, tapi ia mempunyai seorang adik lelaki yang berdiam di sini. Menunggu rumah. Kudengar kaisar perempuan telah mengeluarkan firman yang melarang orang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat, kata Li Ite dengan suara mendengkol. Dilihat begini, firman itu hanya selembar kertas belaka untuk menipu rakyat. Si petani menggeleng-gelengkan kepala. Kau salah, Loh Sian Seng, kau salah, katanya. Dulu, jangankan saudara seorang Perdana Menteri, sedangkan seorang tiakan pun bisa berbuat seperti kaisar-kaisaran. Keluarga Pue memang kurang ajar, tapi baru kali ini, mereka berani menculik orang. Biasanya dalam urusan kecil, biarpun menderita, di mana masih bisa ditelan, kami selalu menelannya. Bukan sekali-kali karena kami takut pergi ke kota Raja untuk mengadu, tapi sebab kami tak mau memusinkan Tianhou untuk segala urusan tektek bengek. Li Ite kaget dan mendongkol. Sebenarnya ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencaci Bu Cek Tian, tapi di luar dugaan, si petani sudah membela kaisar perempuan itu. Sambil mengawasi langit, si petani berkata pula, Loh Sian Seng, sekarang sudah hampir malam. Jika kau tidak mencela, lebih baik menginap saja di rumahku. Terima kasih, kata Li Ite. Jika aman, aku ingin meneruskan perjalanan dan menginap di kota kecil itu. Melihat dia mau berjalan juga, si petani pun tidak menahan lagi. Li Ite berjalan keluar kampung dan sesudah gelap, ia balik kembali. Ia telah mengambil keputusan untuk menyelidiki penangkapan atas diri Tio Chiaikiye. Gedung keluarga Pu E. terletak di sebelah timur kampung dan berdiri dengan membelakangi sebuah tanjakan gunung. Melihat gedung itu dijaga oleh sejumlah busu, pengawal, Li Ite sengaja mengeluarkan suara aneh di dalam hutan yang berdampingan dengan gedung. Tersebut dan kemudian menimpuk sebuah sarang burung dengan sebutir batu, sehingga beberapa ekor burung terbang keluar sambil berbunyi keras. Beberapa busu memburu ke pinggir hutan. Fui! Gangguan burung malam kata seorang. Memang tak mungkin ada orang yang bernyali begitu besar, berani coba-coba menggangguan gue, menyambung kawannya, wan gue sama dengan orang hartawan. Tapi kita tetap harus berwaspada, kata busu yang ketiga. Ku dengar sin siang telah dimarahi Tianhou. Bukan tidak bisa jadi Tianhou memerintahkan beberapa pengawal istana datang kemari. Li Ite tertawa geli di dalam hatinya. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan petokan siang, delapan tindak memburu tonggret, ia melompat keluar dari dalam hutan dan pada waktu beberapa busu itu menengok, ia sudah melompati tembok gedung keluarga Pue. Sesudah menunggu beberapa lama di satu sudut, ia melihat seorang busu mendatangi dengan menenteng tengloleng. Dengan sekali melompat, ia sudah merobohkan pengawal itu. Jangan bersuara bentaknya dengan suara perlahan sambil menempelkan ujung pedangnya di tenggorokan orang itu. Melihat lihainya Li Ite, si busu tidak berani bergerak. Sesudah memadamkan lilin tengloleng, Li Ite berbisik. Di mana majikanmu? Antar aku kepadanya. Si busu tidak berani membantah. Sesudah melewati dua buah pintu, ia menunjuk sebuah gedung di dalam. Taman seraya berkata, Wan Gwe berada di situ. Kau pergi saja sendiri. Aku terpaksa harus membuat kau menderita sedikit. Kata Li Ite sesudah bertemu dengan Pue Wan Gwe, aku akan memerdekakan kau. Ia segera menotok jalanan darah maah hiat orang itu, yang tidak dapat bergerak atau bersuara lagi. Sesudah itu, ia melompat ke atas genteng dan mengintip ke bawah. Dalam sebuah ruangan yang terang-benderang, ia melihat dua orang lelaki yang dandanannya seperti pembesar negeri dan di kiri kanan mereka berdiri beberapa orang busu. Kalau begitu, warta tentang penangkapan atas diri kakakku bukan justa, kata salah seorang. Ong Tai Jin, apakah kau tahu, sebab apa kakakku ditangkap? Li Ite segera mengetahui, bahwa orang yang bicara itu adalah adiknya Pue Eam yang bernama Pue Eciang. Orang yang dipanggil Long Tai Jin dan mengenakan pakaian kebesaran tingkat ketiga, menghela nafas panjang. Pue Eciang secara mendadak telah ditangkap oleh Leong Kieto Wee dan dimasukkan ke dalam penjara istana, katanya. Begitu mendengar, buru-buru aku datang kemari, sehingga aku tidak keburu menyelidiki terlebih jelas. Selang berapa lama sesudah penangkapan itu baru Tai Jin mendapat warta tanya Pue Eciang. Ode Wikazet Nol Taho. Pue E Tai Jin ditangkap tengah malam, besok paginya aku sudah tahu, jawabnya. Apakah sesudah musyawarah pagi? Benar, sesudah selesai musyawarah pagi, seorang Tai Kam memberitahukan hal ini kepadaku. Tapi ia pun tak tahu sebabmu sebabnya. Apakah di dalam musyawarah Bu Cek Tian tidak mengatakan sesuatu? Tian Hou repot memilih jenderal dan mengatur tentara. Ia sama sekali tidak menyebut-nyebut halnya Pue E Tai Jin. Tidak hadirnya Pue E Tai Jin di dalam musyawarah malah dianggap karena beliau mendapat sakit. Li Ite kaget tercampur girang. Sekarang baru ia tahu bahwa Pue E Yam sudah dibekuk. Sesudah berdiam sejenak, Pue Eciang berkata pula, Kakaku sangat disayang dan dipercaya oleh Tian Hou. Asal rahasia pemberontakan itu tidak bocor, ku rasa jiwanya tidak berada dalam bahaya. Benar, kata si pembesar si Ong. Kedosaan Pue E Tai Jin belum diumumkan. Kita masih punya harapan. Tapi kita tidak boleh berlaku lengah, kata Pue Eciang. Mungkin Tian Hou akan bertindak untuk mencari bukti-bukti. Itulah sebabnya mengapa aku cepat-cepat datang kemari. Aku khawatir kau menyimpan surat-surat atau lain bukti mengenai pemberontakan. Terima kasih atas kebaikan Ong Tai Jin, kata Pue Eciang. Sekarang begini saja, jika ada utusan Kaisar datang dan ternyata kakakku bukan tersangkut dalam soal pemberontakan, kita boleh menerima firman secara baik. Tapi kalau to aku ditangkap sebab tuduhan memberontak, maka aku dan keluarga ku tak akan bisa terlolos dari hukuman mati. Daripada mati konyol lebih baik melarikan diri. Aku akan segera memerintahkan orang untuk membungkus semua barang-barang berharga dan kalau perlu kita bisa kabur dengan mengambil jalan ganung di belakang gedung ini. Sesudah memberi pesan kepada beberapa orang kepercayaannya, Pue Eciang berpaling kepada seorang busu dan berkata, sekarang bawalah sana Kaisar itu kemari. Ia menengok kepada Ong Tai Jin dan berkata pula, sungguh mujur Li Ite sudah terjatuh ke dalam tanganku. Sekarang kita boleh tak usah khawatir, kalau dia mengadu kepada Tianhou. Li Ite menegasi pembesar Xiong. Apakah Li Ite yang pada 8 tahun berselang katanya hilang? Benar, dia turut serta dalam gerakan Engkokong, kata Pue Eciang. Tapi kakakku tidak percaya padanya dan memesan supaya aku mengamat-amati gerak geriknya. Untung juga, untuk pergi ke tiangan orang harus melewati jalan ini. Setiap hari aku memerintahkan orang menjaga dan hari ini, benar saja aku berhasil. Beberapa saat kemudian, Tia Tong membawa masuk Tio Chie Kie. Pue Eciang berbangkit dan sambil tertawa tengil, ia berkata, apakah Tianhe masih mengenali aku? Aku telah memerintahkan mereka menyambut Tianhe dan untuk kekurang ajaran mereka, aku mohon Tianhe Sudi memaafkan. Siapa kenal pada kau bentak Chie Kie? Eh, aku dan kah sama sekali tidak mempunyai permusuhan, tapi mengapakah sudah menculik aku? Pue Eciang mengawasi pemuda itu. Pada kira-kira 10 tahun berselang, waktu Li Ite baru berusia 11 atau 12 tahun, ayahnya pernah mengajaknya datang di gedung Pue Eiam. Ketika itu Pue Eciang mengintip dari belakang sekosol dan sampai sekarang, lapat-lapat ia masih ingat paras mukali Ite yang sangat tampan. Waktu masih kecil dia begitu tampan, mengapa sekarang mukanya kuning, seperti orang penyakitan tanyanya di dalam hati. Tia Tong yang dapat menebak jalan pikiran majikannya, segera bicara bisik-bisik untuk memberitahukan, banwa pemuda itu kena senjata beracun dari Oke Eng Chia dan Tok Sian Li. Uh, begitu katanya sambil manggut-manggut. Sementara itu Tio Chie Kie terus mencaci dengan perkataan-perkataan keras. Tian He, kata Pue Eciang sambil bersenyum, apakah kau lupa perjanjian Chun Lui Tong Tee Hwi Lyong Chai Tian? Omong kosong teriak Tio Chie Kie. Siapa Tian Heemu? Kau mau memberontak? Huh, huh, aku tak sedih diseret-seret olehmu. Paras mukap Pue Eciang lantas saja berubah gusar. Dengan penuh kesetiaan kakakku ingin membangun. Kembali kerajaan Tong, katanya, apakah kau mau membalas Budi dengan kejahatan dan membuka rahasia kepada Bu Jek Tian? Tio Chie Kie jadi bingung. Hei, siapa sebenarnya kamu teriaknya dengan gusar? Tian He, memang mungkin kau tidak mengenali aku, jawabnya. Tapi Tiong Suleng Pue Eciang adalah kakakku. Apakah kau juga tidak kenal padanya? Pemuda itu terkejut. Sejenak kemudian, dengan metu, terputar, ia berteriak, Pue Eciang adalah seorang perdana menteri dan kalau benar kau adiknya, kau tentu mengerti akan undang-undang negara. Mana boleh kau sembarangan menculik orang? Terang-terangkah seorang penjahat yang sudah menggunakan nama baiknya Pue Eciangko. Mendengar begitu, Pue Eciang mulai bercuriga. Apakah kaki tangannya telah membuat penangkapan yang keliru? Apakah pada bulan sagwe tahun ini kau berada di pacu? Tanyanya. Mengapa kau tanya begitu? Apakah kau tahu, bahwa bekas Taib Tiulihian telah dibunuh orang? Hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku, jawabnya. Ia bingung karena tidak mengerti mengapa Pue Eciang sudah mengajukan pertanyaan tersebut. Pue Eciang menatap wajah Chie Kie, ku dengar kau merasa penasaran sekali sebab bekas Trecu itu dibunuh orang, apakah benar? Tanyanya pula. Kalau benar begitu, tentu saja aku merasa sangat penasaran jawabnya. Pue Eciang tertawa dingin. Tak heran jika kau datang ke Tiang An untuk mengadu kepada Tian Hou, katanya. Apakah kau masih belum mau mengaku, bahwa kau adalah Li Ite? Sekarang Tio Chie Kie mendapat kepastian, bahwa orang sudah kesalahan menangkap. Seorang laki-laki, duduk tidak mengubah nama, jalan tidak mengubah si, katanya dengan suara nyaring. Dengarlah kau. Aku bernama Tio Chie Kie, bergelar pengutai, orang kelahiran biasan. Pue Eciang terkesiap. Kau Tio Chie Kie ia menegas dengan mata membelalak. Kagetnya Tia Tong lebih hebat daripada majikannya. Ia menatap wajah orang dan sekarang baru ia merasa, bahwa paras pemuda itu agak berlainan dengan Li Ite. Tapi sebab khawatir disalahkan, ia berkeras kepala dan berkata, mana bisa salah? Di puncak Kim Teng, Gunung Gaudiesan, aku telah bertemu dengan dia dan aku pasti tidak salah mengenalinya. Paras mukanya yang seperti orang sakit adalah akibat jarum tau hiat sin ciam. Racun senjata rahasia itu sudah mengamuk hebat dan mengubah warna mukanya. Gila kau bentak Chie Kie. Sedari dilahirkan, paras mukaku sudah seperti sekarang. Itulah sebabnya, mengapa orang-orang Kang O memberi gelaran pengutai, utai kiong penyakitan, kepada aku. Dalam bulan sagwe tahun ini aku tidak pernah pergi ke Paciu. Dengarlah kau. Aku si Tio, bukan si Li. Jangan kau main gila. Perlu apa kau datang di kota reja tanya Pue Eciang. Untuk turut serta dalam pemilihan Wiesu dari pasukan Sin Bu Eng, jawabnya, Pembesar kota Biesan telah memberi sepucuk surat pujian kepadaku supaya aku bisa turut dalam ujian. Jika kau tidak percaya, kau boleh bakal surat itu. Wan Gwe, jangan percaya segala omong kosong, memutus Tiatong. Aku berani memastikan, dia bukan lain daripada Li. I.T. Tulen. Baru saja Pue Eciang mau membuka mulut, sekonyong-konyong seorang busu menerobos masuk. Wan Gwe, katanya dengan suara bingung. Sepasukan tentara telah menerjang masuk ke dalam kampung kita. Kami belum tahu, pasukan itu dari mana datangnya. Pembesar Siong itu ketakutan setengah mati. Mi, mengapa begitu C, Pat katanya. Dengan suara bergemetar. Lekas-lekas cari. Tahu, dari mana mereka datang. Dari Tiang An atau dari pembesar setempat. Pue Eciang mendeli. Tidak peduli dia, Sitiu atau Sili, dia tetap kaki tangan Bu Cektian, katanya. Kita tidak dapat memberi ampun kepadanya. Tiatong, geledah badannya dan tunggu sampai aku kembali. Kau harus menjaga baik-baik, jangan sampai dia bisa kabur. Sehabis berkata begitu, sambil menarik tangan Ong Tai Jin, ia menekan sebuah knob di tembok dan sebuah pintu lantas saja terbuka. Semua orang, kecuali Tio Cie Kie, Tiatong dan seorang busu lain, segera masuk ke dalam pintu itu yang kemudian tertutup lagi. Bagian. 42. Menolong korban penculikan. Dalam tempo sekejap, beberapa macam ingatan keluar masuk dalam otak Li Ite. Semula ia niat mengubah Pue Eciang, tapi di lain detik, ia mengubah niatannya. Biar bagaimanapun jua, Tio Cie Kie telah menjadi korban karena gara-garanya dan ia merasa sangat tidak tega. Selagi ia menimbang-nimbang tindakan apa yang akan diambilnya, tiba terdengar teriakan menyayat hati. Ternyata, Tiatong sudah turunkan tangan jahat dan menghancurkan tulang pundak Tio Cie Kie. Sesudah tertawa terbahak-bahak, Tiatong berkata, sekarang dia tak akan bisa lari lagi. Samko, tolong geledah. Tanda petik. Perkataan itu putus di tengah dialan, karena orang yang dipanggil Samko itu mendadak roboh terguling. Sebagai seorang yang berkepandaian cukup tinggi, ia mengerti bahwa telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaikan kilat ia melompat ke samping perak, sebuah genteng jatuh hancur di lantai, disusul dengan melompat turunnya sesosok tubuh manusia. Tiatong terkejut. Siapa kau bentaknya? Tangan liite berkelebat dan dengan sekali menjamret, ia sudah mencengkeram tulang pundak Tiatong. Anjing buta teriaknya dengan gusar, buka matamu. Aku liite. Ia mengerahkan lewekang dan memijit tulang pundak Tiatong yang lantas menjadi hancur. Dia berteriak keras dan roboh pingsan. Dalam keadaan kesusul liite tidak mau membuang-buang tempo untuk memeriksa luka Tio Ciekiye. Tangan liite berkelebat, dan dengan sekali menjamret, ia menghantirkan tulang selangka Tiatong, yang segera roboh sambil berteriak keras. Ia menotok jalanan darah Ciekiye untuk mengurangkan mengalirnya darah, lalu menggendongnya dan terus lari. Sesaat itu, di luar gedung sudah ramai dengan suara berbengernya kuda dan teriakan tentara, sedang pengawal-pengawal keluarga Pue sudah berkumpul di dalam taman dan kemudian naik di atas tembok untuk melawan saja. Liite tiba di taman, pintu sudah didobrak dan sejumlah tentara sudah menerobos masuk. Pue E. Chiang lekas keluar untuk menyambut firman teriak seorang perwira. Tapi Pue E. Chiang tidak kelihatan matuh hidungnya dan para busu sudah mulai bertempur dengan tentara negeri. Pue E. Yang berdosa besar, dia coba memberontak teriak pula perwira itu. Apa kamu juga mau mampus? Mendengar ancaman itu, sebagian busu merasa jeri lalu menyingkirkan diri. Tapi dalam usaha untuk menggulingkan Bu Cek Tian, Pue E. Yang mempunyai banyak kaki tangan yang benar setia kepadanya. Mereka itu tidak menjadi keder dan terus melawan, sehingga di dalam taman lantas saja terjadi pertempuran yang sangat hebat. Dengan menggendong Cie Kie, Liite bersembunyi di belakang sebuah gunung-gunungan. Makin lama pertempuran makin mendekati tempat bersembunyinya dan di sekitarnya jadi makin terang-benderang karena sorotan obor-obor. Ia mengeluh, ia mengerti, bahwa tak gampang-gampang ia bisa lari keluar. Sekonyong-konyong sebatang anak panah menyambar dan ia berkelit. Apa mau kata kelitan itu telah menggoncangkan tulang Tio Cie Kie yang remuk, sehingga ia berteriak kesakitan. Karena tempat sembunyinya sudah ketahuan, ia terpaksa melompat keluar dan terus kabur. Ko An Ki, pengurus rumah tangga, keluarga Pue, yang memimpin perlawanan itu, kaget dan berteriak, cegat. Bunuh mereka. Ia menganggap Cie Kie sebagai Liite dan Liite sebagai orang yang dikirim oleh Bu Cektian. Ia tahu, bahwa apa yang paling ditakuti oleh majikannya adalah kedatangan Liite ke Kota Raja untuk membuka rahasia dihadapan Seng Kaisar. Kalau sampai terjadi begitu, seantara keluarga Pue tidak akan dapat pengampunan lagi. Maka itu ia segera memerintahkan pembantu-pembantunya untuk membinasakan kedua pemuda itu. Sementara itu Liite segera terhalang oleh satu serangan mendadak. Dibarengi suara menyambernya sebatang pedang menikam ke arahnya. Ia lantas berkelit sambil menundukkan kepalanya sedang tangannya lantas diulur untuk menyamber tangan si penyerang, hingga sejenak saja ia dapat merampas pedang orang, untuk dilemparkan. Selaka seorang busu yang berada di dekat mereka, pedang itu nancap di dadanya. Tanpa menghiraukan apa juga Liite berlari terus. Segera ia mendengar pula suara angin di belakangnya. Ia kaget sekali. Hebat serangan itu. Ia tidak menyangka di rumah keluarga Puee ada orang demikian lihai. Ia memang telah menghunus pedangnya, maka ia lantas menangkis ke belakang. Ia menggunai tipu silat Sochin Puee Kiam, atau Sochin menggendol pedang. Satu suara nyaring terdengar karena tangkisan itu. Kedua senjata bentroh, lelatu apinya meletik berhamburan. Liite pun kaget. Karena ia menggendong orang, bokongan itu membuat gerakannya kurang gesit. Hampir saja ia kena dibacok. Justeru itu, datang serangan susulan, yang kedua kali. Sekarang ia sudah bersedia. Maka ia menggeser tubuhnya. Ini pun berarti, ia menghindarkan tubuh Tio Chiai Kiai dari ancaman bahaya. Sambil berkelit, ia menangkis. Kembali terdengar suara bentrohkan, hanya tidak senyaring tadi. Sekarang tajamnya pedang memapaki senjata lawan, maka senjata lawan itu, sebatang golok, kena dipapah sempuak. Menyusul tangkisannya itu, dengan kesebatannya. Liite membalas menyerang. Ia menggunai jurus Wante E Hoan In, atau membalik mega di bawah lengan. Serangan ini tidak mengenai sasarannya. Sekarang barulah Liite dapat melihat jelas pembokong itu, ialah si Koan Ke atau pengurus rumah keluarga Pue itu. Kim Pek San adalah nama si Koan Ke. Dia asal penjahat besar dalam dunia Lioklim atau rimbah hijau, dan dalam kalangan Keng Ong, atau Sungai Telaga, dialah orang kelas satu. Maka itu tidak heran bahwa dia Liahai sekali. Dia pun terkejut mendapatkan Liite, yang menggendong orang, demikian Liahai. Tapi dia tidak menjadi lengah karenanya. Segera dia maju pula, menyerang dengan jurus dari Pat Kua Tu, ialah ilmu golok Pat Kua. Biar bagaimana, dia menggunakan beban Liite untuk mendesak, guna saban membacok Tio Chie Kie. Jikalau Liite menurunkan Chie Kie, ia akan segera dapat memberikan perlawanan dengan leluasa. Ia justru tidak sudi berbuat demikian. Pikirnya, tidak, tidak dapat aku meninggalkan dia. Dia benar hendak pergi kepada Bu Cek Tian, hingga dia bisa dipandang sebagai musuhku, akan tetapi keadaannya begini rupa, dia sedang terluka, jikalau aku meninggalkan dia, perbuatanku bukan perbuatan seorang gagah. Maka ia berkelahi dengan waspada, terutama untuk melindungi orang di punggungnya itu. Kim Pek San Liya Hai. Satu kali dia menggunakan tipu, ialah mengancam ke arah kedua kaki Tio Chie Kie. Liite melihat serangan itu, ia terpaksa menangkis dengan tipu pedangnya si nelayan tua memancing ikan. Pedangnya menangkis ke bawah. Di saat itu, Pek San mengubah serangannya. Sambil berseru, dia mengubah arah tujuan goloknya, ialah tidak lagi terus ke bawah, hanya berbalik ke atas, ke pundak Liite selagi pundak si pemuda turun mengikuti tangkisan pedangnya. Kalau mulanya dia menggunakan jurus Hei Ei Chiu Chu atau golok turun, sekarang dia menggunakan Xiang Chiu Chu atau golok naik. Oleh karena dia memangnya telah bersedia, serangannya ini cepat dan sangat berbahaya. Serdemikian terdengar satu suara mambar ngibacokan Hempeksan itu. Itulah samberan sebatang piau, yang tepat mengenai lengannya. Karena ini, bacokannya menjadi meleset dari sasarannya. Liite berlaku sebat dan lincah. Ia mengangkat sebelah kakinya, menendang. Jitu tendangan ini. Odewi KZ 0 Tahoe. Pesan terdupak ulu hatinya, maka dia menjerit sambil memuntahkan darah hidup, tubuhnya roboh terguling. Penyerang dengan piau kepada Hempeksan itu ialah seorang Tongnia atau Komandan Gie Lim Kun, Pasukan Raja. Dia menerima tugas untuk menggeledah rumah keluarga Pue. Heran dia melihat Liite merobohkan Kuan Kae itu. Kau siapa? Chuan ia menanya. Apakah Chuan pun diutus Tian Huan? Tian Hou yalah sebutan untuk Ratu Bu Cek Tian. Liite tidak menjawab. Justeru orang menanya, ia berlompat, untuk meninggalkan Tongnia itu. Dia ini menjadi heran, dalam curiganya, dia lantas menyerang dengan piaunya, tiga kali beruntun. Tapi semua serangan itu dapat digagalkan Liite, yang menangkis dengan pedangnya. Di depan Liite ada dua orang Anggau Tagia Lin Kun. Mereka itu maju, untuk merintangi, niasing-masing mengancam dengan Sam Chiat Kun dan Golok Besar. Sam Chiat Kun yalah ruyung berantai tiga batang ruyung disambung menjadi satu. Liite tidak peduli ada orang menghalang, dia maju terus. Kau mau mampus mereka menegur. Mereka menjadi bingung, sebab mereka melihat tegas, bahwa Liite merobohkan beberapa orang keluarga Pue. Liite tetap membungkam. Ketika ia dihalangi dengan Sam Chiat Kun, ia menabas ruyung orang hingga kutung. Ketika ia dibacok, ia berlompat berkelit, hingga dengan begitu dapat ia melewati penghalangnya itu. Tidak peduli dia siapa, bekuk dulu akhirnya si Tong Nia berseru, memerintah. Ia tidak mau terhalang oleh kesangsiannya. Liite lantas saja diserang dua orang, yang masing-masing bersenjatakan Ruyung Kong Pian dan Tom Mekla menjejak tanah dengan kedua kakinya, untuk berlompat. Ia menggendong orang tapi ia masih dapat melompat tinggi. Kedua penyerang itu, yang datangnya dari samping kiri dan kanan, tidak dapat menahan serangan mereka. Ketika serangan mereka gagal, senjata mereka bentrok satu dengan lain, tubuh mereka pun terjeruluk. Baru Liite menaruh kakinya di tanah, atau datang serangan yang ketiga. Penyerang ini cetek ilmu silatnya, ketika Liite menangkis, dia tidak berdaya, goloknya kena di babat kutung, menyusul mana, dia pun ditotok jala adarahnya. Liite lari terus. Ia berlompatan ke kiri dan kanan, guna menyingkir dari setiap perintangan. Ia repot sebab musuh-musuhnya terdiri dari orang-orang keluarga Pue dan Gielinkun. Ketika ia hampir tiba di pintu belakang, ia mendengar bentakan menggeledek, berhenti itulah bentakan seorang, yang menghalang di depannya. Orang itu menyerang dengan sebatang tombak, yang ujungnya bergoyang-goyang. Lagi sekali Liite kaget. Ia tahu bahwa ia menghadapi seorang lihai lain. Dengan terpaksa ia menangkis. Senjata mereka bentroh, memunkratkan lelatu api. Lalu keduanya sama-sama terkejut. Karena bentroknya senjata mereka, keduanya mundur tiga tindak. Itulah tidak heran. Penyerang dengan tombak itu ialah Chiang Tai Siu, pemimpin Gielinkun, yang berpangkap Liong Kieto Wood. Tidak berani Liite berlaku ayal. Dengan lantas ia berlompat pula, untuk menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Lagi sekali ia dirintangi seorang kaki tangan keluarga Pue, maka dalam sengitnya, setelah berkelit, ia menjambak orang itu, ia angkat tubuhnya, lalu melemparkannya sambil berseru, sambutlah. Ia melemparkan tubuh orang ke muka Chiang Tai Siu. Kembali Tai Siu menjadi haran. Yang dilemparkan itu kaki tangan keluarga Pue. Maka orang ini, musuhkah atau kawankah? Untuk membebaskan diri dari bahaya, terpaksa ia menangkis tubuh orang keluarga Pue itu. Liite menggunakan kesempatan ini untuk terus menyingkir. Masih ada beberapa perintang tapi ia robohkan mereka semua ketika ia tiba di pintu belakang dari taman itu, Tai Siu mengejar padanya. Ia lantas berteriak, Hai, perlu apa kamu mengejar aku? Pue Chiang sudah lari dari belakang gunung. Kenapa kamu bukannya pergi menangkap pemberontak? Tai Siu terkejut. Rumah keluarga Pue itu benar sudah dikurung tetapi mereka yang menjaga di belakang tidak besar jumlahnya, kalau musuh lari ke belakang, mungkin mereka dapat lolos. Maka itu, lantas ia memerintahkan orangnya memburu ke belakang. Ia memecah sejumlah serdadunya. Dalam pertempuran kacau itu, pihak Gie Lin Kun telah berhasil melambrak orang-orang keluarga Pue, di antara siapa sebagian telah kabur, sebagian masih melawan saking terpaksa. Justru karena sibuk memecah orang-orangnya, Tai Siu telah mesti membagi perhatiannya. Maka itu, Li Ite kabur terus. Sampai di luar, ia merampas seekor kuda tunggangan. Ia lompat ke punggung kuda itu, untuk kabur dalam kegelapan. Masih ada beberapa pengejarnya tetapi ia membuat mereka itu tidak berdaya. Sesudah menyingkir serintasan, hingga ia tidak mendengar suara pengejarnya, Li Ite turun dari kudanya, guna mendekam di tanah, untuk memasang kuping. Benar-benar ia sudah tidak dikejar lebih jauh. Hatinya mendia dilega. Ia gendong tubuh Cie Kie. Sinar bulan, ia mendapatkan muka orang pucat sekali dan kedua matanya pun dirapatkan. Ia merabah nadinya. Kesudahannya, hatinya menjadi lega. Denyutan nadi itu meyakinkannya, bahwa Cie Kie tidak terluka di dalam. Ia lantas berpikir. Ia bawa Cie Kie ke dalam rimba, untuk diletakkan di tempat tak berpohon di lapangan berumput. Karena ia membekal obat-obat luka, ia lantas mengobati. Hanya sebentar Li Ite menantikan. Begitu lekas darah berhenti keluar dan membeku, ia mulai menotok jalan darah Cie Kie, untuk membebaskannya dari pingsannya. Cie Kie tersadar. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Ia segera mengenali, penolongnya ialah si sastrawan miskin dari rumah makan. Ia menjadi haran. Kiranya Tuan seorang yang berilmu kepandayan tinggi, katanya. Aku minta Tuan suka memaafkan aku. Budimu ini, Tuan, akan kuukir di dalam hati. Aku pun mohon maaf, bahwa aku tidak dapat berbangkit untuk memberi hormat, dan mengaturkan terima kasihku seperti layaknya. Saudara Tio, jangan khawatir, kata Li Ite. Lukamu itu luka di luar, setelah beristirahat beberapa hari, kau akan sembuh. Tio Cie Kie sengit sendirinya. Aku menyesal, bahwa ilmu silatku telah musnah, katanya. Hektometer. Aku tidak menyangka bahwa aku, Tio Cie Kie dari biasan, mesti menderita kecelakaan ini. Sakit hatiku ini sukar dibalaskan, maka itu, jikalau aku mati, mataku tidak dapat meram. Saudara Tio, sakit hatimu telah terbalaskan, Li Ite memberitahukan. Apakah kau yang membinasakan dia, Cuan Li? Bukan, bukan. Tentera negeri telah datang. Menyerbu. Mungkin si bangsa tua juga tidak akan lolos Cie Kie heran. Jadi benarlah mereka itu kawanan pemberontak? Kira-kira begitu. Terima kasih kepada langit, terima kasih kepada bumi Tio Cie Kie memuji. Dasar Tianhou mahabijaksana. Biarpun aku tidak dapat membantu lagi kepada Tianhou, tetapi penasaranku ini telah terlampiaskan. Tidak puas Li Ite mendengar orang menyebut-nyebut pemberontak sambil, sebaliknya memuji Tianhou atau Bu Cek Tian Tinggi, jikalau bukannya orang sedang terluka, mungkin ia akan menggamparnya. Ia lantas berpikir. Saudara Tio, untuk apa kau pergi ke kota raja? Kemudian ia bertanya. Ia lakukan itu dengan terpaksa, dengan menahan hati. Ia tahu maksud orang, tetapi ia menanya juga. Cie Kie menghela nafas. Kau menanyakan, Inkong, tidak dapat aku tidak menjawab, dia menyaut. Dia sekarang menyebut Inkong, ialah tuan penolong. Tianhou hendak mengadakan pemilihan anggau Tawiesu atau prajurit barisan Sin Bueng, maka aku datang untuk turut dalam pemilihan itu. Aku telah dipujikan oleh Tiyahu dari Biai San untuk turut dalam ujian. Sekarang tulang pria peaku telah terluka dan ilmu silatku pun musnah, terpaksa aku mesti melepaskan segala harapanku untuk memanjat tangga kepangkatan. Apakah saudara masih membawa surat pujian Tiyahu itu? Tanya Li Ite. Ada. Hanya sekarang ini, apakah gunanya? Dengan tangan bergemetaran, Cie Kie merabah-rabah ke dalam sakunya, untuk mengeluarkan surat pujian itu. Ia memeriksanya di depan matanya. Tiba-tiba ia mengertak gigi, lalu ia memegangnya dengan kedua tangan, akan dirobek hancur. Li Ite waspada, ia segera mendahului merampasnya. Cie Kie heran, ia menghela nafas. Inkong, untuk apakah kau menyayangi kertasku ini? Tanyanya. Seumur hidupku, tidak dapat aku menggunakannya pula, bahkan akan menyebabkan kedukaanku melulu. Li Ite tertawa. Orang baik akan diberkaitian, katanya. Siapa tahu jikalau kau dapat kesempatan untuk memperoleh kembali kepandayanmu itu, Saudara Tio? Itulah tak akan terjadi, kecuali Hoa Tu hidup pula atau Pian Ciek menjelma kembali, kata Cie Kie sangat sedih. Dua-dua, Pian Ciek dan Hoa Tu, ialah tabib-tabib pandai di zaman dahulu. Orang berilmu, saudara, terdapat di segala zaman, Li Ite menghibur. Begitupun di zaman kita ini, siapa memastikan, bahwa kini tidak ada tabib sepandai Pian Ciek atau Hoa Tu? Cie Kie menyeringai. Ia tertawa, tertawa sedih. Tabib pandai mungkin ada, tetapi sukar diminta pertolongannya, katanya pula. Laginya, umpama kata aku berhasil menemui tabib pandai, tulang selangkaku sudah hancur, maka paling sedikitnya aku memerlukan waktu beberapa tahun lagi baru aku bisa meyakinkan pula ilmu silatku, sedang sekarang ini ialah dalam bulan ini Tian Hoa akan mengadakan pemilihannya itu. Apa perlunya aku memiliki surat pujian ini? Saudara Tio, kata Li Ite, jikalau tetap saudara tidak menginginkan surat pujian ini, aku akan memberanikan diri untuk memintanya. Sudahkah kau menyerahkannya kepadaku? Tio Cie Kie menjadi haran. Untuk apakah itu? Ia tanya. Aku mempunyai seorang adik yang mirip denganmu, saudara Tio, jawab Li Ite. Adikku itu juga mengerti sedikit ilmu silat, hanya sayang dia tidak mempunyai orang yang dapat memujikan padanya, dari itu, justru ada ketika ini, aku ingin memakai surat pujian ini agar dia dapat turut menempuh hujian itu. Jikalau dia bisa berhasil, adalah kau yang menghadiahkannya pangkat itu. Dengan begitu, aku pun turut bersyukur terhadapmu. Aku telah kau tolong, inkong, jiwaku seperti dihidupkan pula olahmu, kata Tio Cie Kie. Budimu itu besar sekali, walaupun tubuhku hancur lebur, tak dapat aku membalasnya, dari itu, mengapa aku menyayangi sarat pujian ini yang hanya barang sampiran, yang untukku sudah tidak ada gunanya? Hanyalah hendak aku memberitahukan, Tianhou mempunyai aturan yang keras, aku khawatir, jikalau kemudian rahasia itu pecah, mungkin adikmu akan berada dalam bahaya. Tentang itu tidak usah saudara khawatir, sebab mengenai nasib manusia, dia beruntung atau bercelaka, semua sudah ada tulisannya. Mungkin dia ditakdirkan akan memperoleh kemuliaan. Jikalau sampai terjadi demikian, umpama rahasia ini pecah, mungkin Tianhou suka, memaafkan kepadanya. Tapi, umpama kata benar seperti kekhawatiran saudara, juga baiklah saudara jangan khawatir. Dapat saudara katakan, bahwa surat pujian itu telah dirampas orang dari tangan saudara. Saudaraku sendiri akan mempunyai jawabannya, hingga saudara tidak akan kerembet-rembet. Ciekie tertarik hatinya, ia menaruh kepercayaan. Jikalau begitu, silahkan saudara ambil katanya. Surat ini tidak ada perlunya lagi untukku, dengan ini aku dapat membantu lain orang, kenapa aku tidak senang memberikannya? Aku tidak hendak pulang lagi kebiasaan, aku akan menyembunyikan diri di rumah salah seorang sahabatku. Umpama kata benar rahasia pecah, akan aku menerangkan bahwa benar aku telah diganggu orang jahat dan surat pujian itu kena dirampas. Aku rasa tulang selangkaku yang hancur ini dapat dipakai sebagai alasan untuk menguatkan keteranganku itu. Pasti sekali saudaramu itu, Inkong, bisa mengaku ia mendapatinya. Dari tangan si perampas. Dan, seandai perkara mesti diperiksa di muka istana, akan aku memberikan keterangan yang serupa guna membantu saudaramu itu. Sebenarnya Li Ite Jemuh terhadap orang Syitio ini, Jemuh karena orang hendak membantu Bu Cektian, akan tetapi mendapatkan orang demikian jujur dan dapat mengambil keputusan demikian bijaksana. Hatinya memikir, dia benar kepincuk kepangkatan dan mau pergi ke kota raja untuk menjadi budaknya Bu Cektian, tetapi dia tetap seorang yang hatinya baik, maka aku mesti merasa malu sendiri yang aku mesti mendusa mengakali surat pujiannya ini. Maka ia lantas berkata, sekarang cuaca bakal menjadi terang, tidak dapat aku berdiam lebih lama pula bersama-sama kau, dari itu kebetulan saudara hanya mendapat luka di luar, darah pun sudah berhenti keluarnya, setelah beristirahat lagi sekian lama, kau akan dapat pulang kesegaranmu. Pula sebentar, setelah cuaca terang dan ada petani yang lewat di sini, saudara boleh menteriakannya untuk minta pertolongannya. Apakah kau membutuhkan uang? Uangku tidak kena dirampas, aku mempunyai cukup, kata Cie Kia Inkong, terima kasih banyak untuk kebaikan kau ini. Sejenak itu, Cie Kia kurang puas yang Li Ite hendak meninggalkan ia. Bukankah ia tengah terluka? Akan tetapi, setelah memikir sebaliknya, ia anggap perlu lekas-lekas Li Ite menyingkir. Maka itu, ia lantas menganjurkan Li Ite lekas pergi. Li Ite sendiri tidak tega meninggalkan orang luka itu, maka itu, sebelumnya pergi, ia menanyakan alamat sahabatnya Cie Kia itu. Ia telah pikir, umpama kata ia bisa menemui tabib pandai, hendak ia menolong lebih jauh ini sahabat baru. Hanya mengenai maksudnya ini, ia tidak mengutarakannya. Begitu lekas mereka sudah berpisah, Li Ite berlalu dengan berlari-lari, baru setelah pergi jauh, dan ketika cuaca mulai terang, ia berhenti untuk beristirahat di tepi sebuah kali kecil. Di sini ia mencuci mukanya, untuk membuang kumis jenggotnya, setelah mana, ia pulas mukanya dengan obat pelumas warna kuning, guna membuat kulit mukanya menjadi berubah. Ketika kemudian ia berkaca di muka air, ia tertawa sendirinya. Ini dia yang dibilang, tulenyalah palsu, palsuyalah tulen, pikirnya. Ini obat berwarna untuk menyalin rupa sungguh sempurna. Kemarin ini, orang menganggapnya Tio Chia Kie alah aku, setelah ini selanjutnya, orang pasti akan menganggap akulah Tio Chia Kie.